Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia melakukan pembukaan PSHT Bisa seperti itu Atau bisa juga dia disini niatnya memang mengupload pembukaan PSHT Dengan background lagu PSHT Tapi dia gak ngeh kan Dia gak ngeh kalau ini yang digunakan atribut pagar nusa Tapi kebangkatan ya Dulur-Dulur kalau alasannya tidak tahu kalau ini adalah atribut pagar usaha Karena lambangnya kan sudah terpampang jelas Terlepas dari dua analisa saya tadi Dulur-Dulur Ini merupakan tindakan yang istilah orang Jawa bilang Oraisoma Paknopapan ya kan Jadi nggak bisa menembakkan dirinya pada suatu tempat Jadi kalau misalnya kita memang sudah bergabung dengan PSYT Ya kita terakan apa yang ada pada ajaran PSYT sebaik mungkin ya Walaupun ya kita yakin kita tidak bisa 100% Untuk menjalankan apa yang telah diajarkan oleh para patih kita Yang jelas sesuai ajaran PSYT Eh saja kita kan seenggak-gakanya sudah berusaha Berusaha untuk menjadi warga yang baik ya kan Tapi apabila kita misalnya sudah bergabung dengan organisasi Selain PSYT seperti Pagar Nusa, IKSPI, ESA Winongo Ya kita lakukan apa yang ada pada pakem mereka Jangan sekali-kali menyampur adukan Nah ini yang salah dulu-dulu Saya dulu sering ditegor Karena saya sering membuat konten Sebuah konten gimana ya Konten perdamaian Jangan sampai dengan kita cinta damai Tapi kita melupakan pakem Hingga kita berani-beraninya mencampur adukan Pakem PSYT dengan organisasi yang lain Dan ini masukan yang saya terima Dan menurut saya masuk akal Jadi ini fair-fairan aja ya Saya sendiri juga masih banyak belajar tentang organisasi Karena saya sendiri setelah 2013 disahkan Saya sudah benar-benar niat untuk vakum dulu-dulu Nah saja dengan kevakuman saya ini Ini membuat saya semakin buta akan organisasi Saya tidak update dengan organisasi Bahkan ADART saya yakin Mayoritas 80% warga PSYT ini tidak membaca aturan yang ada di ADART ya Nah ini mungkin juga organisasi yang lain sama sebenarnya Dan disini yang membuat orang-orang yang sangat sekali rindu akan perdamaian Cinta akan damai Mereka lupa bahwa mereka sendiri punya pakem Sehingga mencampur adukan pakem satu dengan pakem yang lain Yang padahal ini dilarang di ADART Ini saya sering ingatkan ya kepada dulu-dulu yang men-text saya tentang konten-konten perdamaian Seenggak-enggaknya jangan sampai kita melakukan suatu tindakan yang disini Melampaui batas pakem yang sudah ditentukan dulu-dulu Apalagi video seperti ini ya Ini menggunakan atribut Pak Garnusa Tapi dia melakukan pembukaan PSYT Ini sangat salah kaprah sekali ya kan Kita tidak tahu tujuannya apa Entah ini cinta damai yang terlalu cinta damai Atau niatnya untuk memprovokasi bahwa Ini loh walaupun aku Pak Garnusa Tapi aku hafal gerakan PSYT Sekali lagi dulur-dulur Disini Maes tidak mengajak dulur-dulur semua untuk menyalahkan organisasinya Karena semua organisasi itu ajarannya baik dulur-dulur Hanya saja oknumnya Kitalah yang jahat Kitalah yang buruk Kitalah yang membuat citra organisasi ini buruk Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita kaitkan bahwa Oh ternyata seperti ini ajaran dari organisasi A Ternyata seperti ini ajaran dari perguruan A Nah ini jangan seperti itu dulur-dulur Saya harap dulur-dulur semua bijak dalam menanggapi permasalahan yang ada di sosial media ini Jangan sampai kita justru malah dibenturkan oleh konten-konten yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Oke dulur-dulurku Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA Dan sampai jumpa di video BIMA yang selanjutnya Salam bersaudara Sampai jumpa di video selanjutnya